Tata tertib video kontes Login menggunakan nama asli, bukan nama samaran. Kondisikan berada di ruangan yang hening. Matikan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Tidak makan dan tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Bersikap dan berkata sopan. Klik tombol raise hand bila akan berbicara. Hidupkan mikrofon bila dipersilahkan berbicara. Sampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan fitur-fitur utama pada Webeg Video Conference yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Yang pertama, dari sebelah kiri bawah terdapat tombol mikrofon. Fitur ini berguna untuk berkomunikasi di room video conference dengan suara. Pastikan tombol mikrofon pada posisi mute atau tercoret pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Peserta diperkenankan melakukan unmute setelah mendapat arahan dari pembawa acara atau narasumber. Tombol kedua adalah tombol kamera. Fitur ini berguna untuk mengaktifkan webcam atau kamera. Anda diharuskan mengaktifkan tombol kamera selama kegiatan berlangsung. Dan tampilan wajah Bapak-Ibu tampil di kamera. Selanjutnya, di sebelah kanan bawah terdapat tombol chat. Tombol chat berguna untuk mengirimkan pesan teks. Fitur chat dapat Bapak-Ibu manfaatkan untuk menuliskan pertanyaan kepada narasumber. Di sebelah paling bawah kanan, terdapat tombol leave meeting. Tombol dengan ikon tanda silang ini berfungsi untuk keluar dari meeting room apabila acara telah selesai. Pada kolom partisipan, terdapat tombol raise hand. Fitur raise hand dapat digunakan jika Bapak-Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Peserta tidak diperkenankan langsung memotong penyampaian materi narasumber. Host atau moderator akan mempersilahkan Bapak-Ibu untuk bertanya. Setelah dipersilahkan, Bapak-Ibu baru diperkenankan untuk melakukan unmute atau menghidupkan microphone. Demikian tata tertib dan panduan fitur utama Webex Video Conference. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih telah menonton!